Halo guys, hari ini mama masak ke kue ya guys, karena nantaranya udah mau inflek Masih mama masak kue ini ya guys, kue bangkit ya Ini mama masak kue bangkit guys, ini udah mama cetak ya Ini cetaknya udah selesai guys, ini udah dapet satu loyang ya, jadi tinggal satu loyang lagi Ini kue bangkit etak banget guys, pake santan, pake tepung tapioca Dan gitu wangi-wangi pandan guys, mama suka banget, udah jadi satu loyang ya Oke, hari ini mama mau cetak lagi guys, jadi mama ada cetakannya kayak gini ya Cetakannya cetakan daun guys Oke, jadi dicetak gini ya Ini harus pas sama lubangnya ya guys, biar berbentuk daun ya Oke, jadi setelah kita udah cetak gini guys, kita juga pukul deh Wow, pukulnya udah jadi guys, udah jadi naun ya Oke, ini mama mau apa enggak Ini mama udah cetak gini guys Ini dipukul lagi Wow, ini dapet guys Wow, dapet lagi Wow, cantik banget guys, cetakan bangkitnya Daud ya Suka daun gitu guys, ketumbuhan ya Wow, dapet lagi Wow, dapet guys Kayaknya tadi mama buatnya ini setengah kilo ya Setengah kilo nanti jadinya kilo guys Kilo kue bangkit ya Wow, enak banget nih guys Ini karena pake daun pandan ya guys, jadi wangi guys Ini mama cetak gini Ini cetaknya harus padat ya guys Biar dia berbentuknya Apa ya Berbentuk kuenya itu Apa ya Berisi gitu Gak mudah pecah dia guys Jadi harus ditekan sikit ya Oke, dapet cetaknya gini ya guys Baru kita kukul ya Wow, jadi cantik guys Dapet-bentuk daun Oke Bagus banget Wow, ini padat banget guys Wow Ini ya padat ya guys Tinggal tiga hari lagi mama udah bikin black guys Jadi mama kalo buat kue itu gak cepet-cepet ya Karena kalo buat kue ini harus ekstra hati-hati guys Pelan-pelan gitu ya Simpangannya gak boleh salah Kalo salah simpangannya guys kuenya gak jadi guys Dan panggangnya juga harus dibolak-balik ya Wow, udah dapet Okay, thank you Bye-bye 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 Sorry-bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton